Ini kan the first pemilu ya Dimana anak-anak milenial jensi paling banyak ya Apakah nanti Anak-anak jensi ini dengan lu berusaha dengan bijak memilih dan segala macam Apakah nanti ini mereka akan menjadi penentu Pemilu di 2024 ini Kalau golput itu kan hak ya Maksudnya kayak Ya udah terserah gitu ya Cuman menurut gue sangat sayang bahwa Kita hidup di negara yang dimana kita bisa vote untuk siapa pemimpin kita Itu kan diperjuangkan lama Maksudnya kayak Itu tuh Untuk kita bisa hidup di sebuah demokrasi ini Ini perjuangannya lama loh gitu Dan ini sebuah privilege kan Untuk kita bisa milih gitu Selamat datang di Mersroom Kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan Ini sosok wanita yang lagi banyak tampil disana sini Menyelang pemilu 2024 Abigail Limuria Apa kabar? Baik Thank you Thank you loh udah bersedia datang Ternyata kita rumahnya gak gitu jauh ya Bener Tapi jauh-jauh kesini Kenapa? Karena nih Studionya gak bisa dipindahin Jadi yang belum kenal Abigail Abigail ini adalah co-founder dari Kalau dibilang apa? Wiwi ya What's It's Up Indonesia W-I-U-I Wiwi jadinya Di PC Wiwi Dan juga bijak memilih Waduh keren Gue udah liat website lu yang bijak memilih Gue suka banget dengan tampilannya Dengan ya inilah Anak muda banget lah Gak kayak website yang Thank you Yang jadul-jadul Yang UI UX-nya baru 19 tahun Yang bikin? Ya Cocok lah sama segmen marketnya lah Tau Masih yang demennya gimana Dari pada website yang Ya ini apa ini Warna nabrak-nabrak Busing liat ya Tapi gini ya Gue pengen ngobrol sama lu Sebenernya udah lama banget sih Tapi baru ada kesempatan sekarang Lu kan memulai Gue juga follow IG ini ya Wiwi Gue follow lu juga Dan Gue ngeliat Lu bikin Wiwi ya Ya walaupun tuh pake bahasa Inggris Maksudnya komunikasinya Tapi apa yang membuat lu Membuat What's It's Up Indonesia Sebelum bijak memilih itu kan Ya Sebelum bijak memilih Buat is up Indonesia Lu seorang wanita Lu begitu concern kah Dengan politik di Indonesia Apa tipping pointnya gitu Karena gak umum Biasanya kan Anak gen C Atau millennial muda Gitu kan Ya Kalau kerjaan paling ya Tech lah Startup Anak-anak muda yang di e-commerce ini Iya kan Kita kan lagi ngomong Di bubble ya Di e-commerce nih Ya lagi ngomong di burstpem nih Paham-paham Ya kenapa sih Politik gitu loh Jadi kalau yang faktor perempuannya Gue gak pernah consider ya Maksudnya kayak Ya Emang sah-sah aja gitu Menurut gue Jadi tipping pointnya Emang awalnya Gue sama sekali gak tertarik Kepala politik Jadi kayak pas SMA Kuliah Itu tuh Apatis Gak ngerti politik Bahkan kayak oblivious gitu Nah tapi semakin lama Makin peduli sama isu sosial Dan makin sadar bahwa Kebanyakan akar permasalahan isu sosial Itu policy Kebijakan publik Dan itu politik Jadi udah mulai ada Oke politik tuh gak cuman bapak-bapak Diskusi Ngomong-ngomong doang Yang abstrak disana gitu Tapi Ada Implikasi ke Kehidupan Saya gitu Kehidupan keluarga saya Dan sebagainya Jadi ada isu sosial Terus abis itu Sadar juga bahwa Oh ternyata Sedekat itu ya Politik sama Kualitas kehidupan kita di Indonesia Kayak misalnya Konser Di Indonesia tuh bisa Terjadi Dan terjadinya nyaman Aman Itu kan politik Sebenernya ada Sangkut-paut sama politik Harga Makanan minuman favorit kita Itu politik Pemerintah Sampai mana sih Bisa ngerecokin keluarga kita Itu politik tuh sempat ada RUU Yang mau disahin loh Yang bisa ngasih Kewenangan itu gitu Nah jadinya Ya Gue sadar bahwa Oh ternyata politik tuh Ngaruh ke kualitas hidup pribadi Dan ke isu-isu sosial Yang gue peduliin Nah semakin Sadar Makin sadar juga Bahwa gue kan datang dari Backgroundnya bisa dibilang Tunggu besar secara internasional Yang dimana SMA SMP tuh kayak sekolahnya internasional Terus kuliah ke luar negeri gitu Jadi teman-teman gue tuh banyak yang Internasional educated juga Dan semakin gue sadar Makin sadar Oh mereka tuh Banyak yang gak sadar gitu Sama kayak gue dulu Nah sayangnya Atau ironisnya Kebanyakan mereka itu Gak peduli Atau gak sadar Karena Justru Pendidikannya tinggi Atau misalnya kayak gue Dapat pendidikan internasional Jadi terbiasa Menyerap informasi Dan berkomunikasi Pakai bahasa Inggris Oke Jadi bahasa Indonesia kurang bagus gitu Nah akhirnya itu jadi barrier Untuk mereka ngikutin berita Karena Gak mudeng Baca berita Ya jadinya Gak ngerti apa-apa Patis dan sebagainya Gak peduli gitu Sayangnya Justru mereka lah Yang punya resources Kebanyakan yang Dapat pendidikan internasional Itu datang dari keluarga Yang bisa dibilang privilege Betul Setuju Gak semua Tapi pada umumnya Dan artinya mereka Resources itu punya uang Punya akses Punya waktu Dimana mungkin Keluarga mereka Itu adalah Orang-orang yang pegang Keputusan Di negara Indonesia Yang dimana Kalau mereka misalnya Speak up Di Mungkin Makan-makan keluarga mereka Atau misalnya Di circle mereka Itu kedengeran sama Yang pemangku kepentingan Policymaker CEO perusahaan mungkin Tentang isu-isu Ketenaga kerjaan gitu Tapi justru Orang-orang muda Anak-anak ini Yang paling gak ngerti Apa-apa tentang Indonesia Kan itu resources Yang sangat-sangat sayang ya Simply karena mereka Of course ada Alasan bermacam-macam Tapi salah satunya Karena language barrier itu Nah jadinya Karena relationship itu Terus abis itu Waktu itu Sama Faye Co-founder-nya Wiwi Akhirnya kita kaya Yaudah lah kita coba Translate aja Untuk teman-teman kita Makanya awalnya kita Translate Berita yang penting Pakai Terus kita taruh di IG story kita aja Dan banyak yang ngerespon Berita? Apapun berita gitu? Waktu itu kita yang RKUHP Oke Yang demo gede-gedean Iya, iya, iya Kita translate Ini RKUHP tuh Criminal Code Nah ini pasalnya ini Kita translate Bener-bener dumb down banget gitu Lu bilang Lu tulis Criminal Code Emang RKUHP kan Criminal Code Iya, tapi lu tulis Secara literal gitu Yes Kayak This is a revision To our criminal code And there's Jadi kayak bener-bener Translate Dan itu baru Paham Teman-teman kita Dan banyak banget Yang nyaut Mereka kayak Hah? Gue gak nyangka Ini sebisa Ngaruh itu gitu Kalau misalnya ini Disahin gitu Nah dari situ Kita Gue sama Faye bilang Oh yaudah kita Bikin akun aja gitu Yang dimana yaudah kan Kita udah nge-translate-translate Kita dump aja disitu Makanya sampai sekarang Kalau diliat Di Wiwi tuh Desainnya masih kayak IG story kan Iya, iya Karena ya awalnya Kita download IG story Kita pause aja gitu Dan ternyata ya Banyak yang nyamber apa segala Jadi sebenarnya Tipping point-nya itu kali ya Kesadaran Terus abis itu ngeliat Gak ada nih Ini ada gap Yang belum di Ada Apa ya Tapped market Mungkin minoritas Tapi Critical minority Yang Yang tepat Dan untap market ini Yang justru punya Yang bisa kontribusi gitu Tapi sayangnya mereka kan Gak tau apa-apa Yaudah itu Terus tiba-tiba blow up Jadi Gak nyangka juga gitu Oke Tapi kan lu sebenarnya Punya pilihan juga untuk Yaudah lah Gak usah pusing-pusing amat kan Tadi kan lu ngomong tentang Iya, iya bisa Bener With Many privilege yang mungkin lu punya Ya kan Gak perlu lepot-repot juga Tapi kan pasti Gini ya Gue masih penasaran aja Kalau tadi kan lu bilang Concern karena ada Isu-isu sosial Dan lu merasa Dan lu ngeliatnya juga Ini berkaitan dengan policy Policy berarti kan Berkaitan juga dengan politik kan Tapi gue percaya Pasti ada bener satu Peristiwa banget Kejadian banget Yang nyata banget Yang mungkin lu alamin Atau mungkin partner lu alamin Akhirnya Sampai membuat lu harus Mentranslate itu semua Kalau menurut gue ya Iya atau enggak Karena gini Sorry, sorry ya Karena gini Biar lebih jelas konteksnya Karena gini Karena kalau misalnya Hanya karena Sesuatu yang Isu sosial Terus lu mentranslate Banyak-banyak kayak gitu Kan akhirnya Kalau enggak ada ujungnya Enggak ada goalsnya Kan capek juga kan Sebenarnya kan Jadi kecemen Translate-translate doang Apa sih sebenarnya Sebenarnya Benar-benar peristiwa Nyatanya gitu loh Kejadian apa gitu Iya, gue paham Most stories Atau origin story Yang bagus tuh kayak gitu kan Sayangnya Dalam pengalaman pribadi gue Itu emang enggak ada Jadi menurut gue nih Emang susah Soalnya enggak ada Satu kejadian traumatik Yang gue alamin Maksudnya dipersekusi Apa gitu Iya kan siapa tahu ada Sayangnya Fortunately enggak ada Okay Unfortunately enggak ada Fortunately Oh fortunately ada Iya dong Enggak mau lah ya Iya iya Cuman maksudnya Dan menurut gue Ini juga bisa relevan Ke banyak orang sih Yang dimana Keputusan besar itu Gak selalu datang Dari satu Kejadian Ekstrim Tapi bisa juga Dari banyak kejadian Yang incremental gitu Oke Sama kayak banyak perubahan Di dunia ini kan Progres itu Happens incremental Kayak dikit Dikit Tapi tiba-tiba Oh kita udah nyampe sini Dan menurut gue Juga perubahan perspektif Gue juga lumayan kayak gitu Ada Oh ntar ngobrol sama ini Ada dikit Tercerahkan Oh ngeliat Progres ini Ada kejadian dikit Oh berteman sama orang ini Ngobrol Dengar perspektifnya Jadi kayak emang ada dikit-dikit Tapi Main Points itu yang tadi Gue cerita Jadi yang pertama Kayak light bulb moment Bahwa Apa sih fungsinya politik Itu Langsung nyentuh kehidupan kita Gimana gitu Kan Gue udah decide Untuk tinggal di Indonesia Tentunya gue pengen punya kehidupan yang Baik dong Iya betul Nah tapi Arah negara ini Kita kan negara demokrasi Yang dimana artinya Siapa yang bikin undang-undang Itu di vote dengan mayoritas Iya kan Nah artinya Kalau mayoritas Sukanya Pemimpin Yang misalnya A Padahal gue sukanya yang B Gue akan dapet si A gitu Betul Soalnya Kita tuh Siapa yang mimpin itu Ditentuin nama mayoritas Dan nanti yang mimpin Itu dia yang akan bikin undang-undang Undang-undang Itu yang akan jadi aturan bermain Gue Di negara ini Itu akan impact kehidupan gue Jadi sebenarnya Ya Karena gue udah decide Pengen tinggal di Indonesia Tentunya Sangat-sangat logis Untuk gue invested Di salah satu sektor Yang paling berpengaruh Untuk mempengaruhi Kualitas hidup gue gitu Oke Dan kenapa akhirnya Konklusinya Literasi politik Ya karena itu Mayoritas yang memilih Kalau mayoritas Tidak tahu Politik itu untuk apa Gak ada literasi Milihnya Yang ganteng aja Atau Ngikutin Grup WA Keluarga yang penuh hoax itu Gitu Ya Gue tuh akan ikut Nasibnya sama-sama yang mereka tentuin Gitu kan Sayangnya Ya artinya Ya itu Kayak dengan Gue Edukasi politik Semakin banyak yang tercerahkan Dan teredukasi Ya akan nge-feedback Ke kehidupan gue juga Gitu Tentu mungkin ada alesan itu Tapi yang kedua juga Mungkin ada alesan yang Lebih gak masuk akal Atau yang Susah di-explain Yang dimana emang Demen aja gitu Lu demen politik? Bukan Ya Mungkin bukan politik ya per se Tapi gue Gue demen nulis Gue demen analisa Gue demen bikin memes Dan Jadi itu emang kayak It's fun for me To do WIWI Untuk bikin bijak milih Reset Apa segala Dan ngeliat orang Baca Essay-nya gue Jadi emang ada unsur Fun-nya itu juga sih Tapi kan akhirnya Memang banyak Konten-konten politik Yang lu Bring kan Yang lu kasih Dan lu share kan WIWI itu kan Lu berarti Memahami dan mempelajari politik itu Autodidak atau gimana? Iya Soalnya kan Sampai Uni Gue gak Ngerti apa-apa soal politik Jadi itu gue Belajar Along the way Juga sih Sebenernya pas awal bikin WIWI Kan V jauh lebih Knowledgeable dari gue tuh Soal politik Jadi gue belajar banyak dari dia Terus of course ya gue Akhirnya Dengerin lecture sendiri Baca-baca sendiri Bacain RUU sendiri Habis itu consult sama Temen gue yang lawyer Kayak Oh kalau baca RUU tuh begini Jadi tentu ada proses pembelajaran Tapi Again Kayak gue nerd gitu kan Jadi untuk gue itu fun Prosesnya Sampai belajar RUU segala macem ya Iya gue bacain Itu bahasa RUU Dan undang-undang itu kan Bahasa yang Ngejelimet banget Tapi Tapi ya Emang ada prosesnya gitu Semakin lama lu baca Suddenly it started to make sense Gila sampe seniat itu Berapa lama tapi akhirnya Lu merasa Oh WIWI ini tiba-tiba Bung jadi gede banget Kalau gue mungkin di MERS kan Semenjak ada bikin Satu konten Ruang kulap kan Tiba-tiba MERS jadi naik banget Gede banget kan Bener Kalau di WIWI gimana Mungkin pasti ada si Post-post yang Yang apa ya Yang tiba-tiba yang meledak gitu Kayak Banyak Gue gak bisa inget semuanya Tapi Dari awal-awal tuh Jadi One of the first post Yang WIWI bikin Itu tentang RUU Kakak Itu tuh yang tadi gue bilang Yang RUU Ketahanan keluarga Dan itu tuh tiba-tiba Gue gak tau gimana Dishare sama Dian Sastro Oke Dan itu salah One of the first post Kita post Akunnya masih kosong Naik dari situ Ditung gitu kan Terus tiba-tiba di repose sama Ernest Prakasa Gitu Seinget gue Jadi itu gue gak tau gimana Cuman Awal mula tuh udah dapet boost itu Nah abis itu kan mulai naik lagi Terus ada Waktu itu kita bikin Tentang Kasus kekerasan seksual di UI Itu juga Sempet rame Terus Kita sempet bikin Kita kompilasi Kasus-kasus Viral Maksudnya yang kayak Yang baru ditindak setelah viral Jadi kita bilangnya viral based justice Jadi kayak kita bikin kolom Kayak sebelum viral Dan itu tuh Viral Sampai Dimasukin ke PPT-nya meeting Polri Masuk TV Dan itu gue Ada yang ngirimin Wih Kok look familiar Gue tuh kayak Gue keringet Oh my God Jadi Dirapatin gitu lah Untuk kayak Itu ada Terus Waktu itu kita bikin post tentang Cindo Chinese Indonesian Jadi Gue inget Itu rame banget juga History Gimana kenapa Rasisme sama diskriminasi itu Akarnya bisa ditarik balik Sampai ke kolonialism Itu kita kaji kan Terus juga Yang recent Palingan Itu Kita bikin post tentang Indonesia itu Kulturnya anti-science gak Itu juga Sempet rame Tapi menurut gue Kalau recently Yang bikin dia Wiwi naik banget Ya bijak memilih Of course Kan bijak memilih itu Anaknya Wiwi Dan think policy Dan kenapa lu Akhirnya gini Kan Lu ada jalanin akun Wiwi ya Terus akhirnya bikin website Bijak memilih Apalagi nih Kenapa bikin bijak memilih Karena alasan yang sama juga Karena lu merasa Banyak Temen-temen yang seangkatan lu Juga banyak yang Apatis Cuek dengan Pemilu Atau apa Mirip Jadi ini kan Sebenarnya bijak memilih Itu kan edukasi politik Yang lebih spesifik Tentang pemilu ya 2024 nih Iya Soalnya kan kita mau 2024 ini pemilu gitu Nah jadi Ada spesifik case Nah 2023 Itu tuh emang Secara Personally tuh emang Udah mulai Banyak dari komunitas Kita tuh yang kayak Kak Gimana nih udah mau pemilu I have no idea Where to Look for information Gue gak ngerti apa-apa Gue first time voter Do something dong Weewee Do something dong Weewee Dan gue pikir Oke pemilu tuh kan Special occasion Masa cuma bikin post gitu kan Bikin post terus aja ya Dan itu juga menurut Gue kurang efektif Karena kalau kita bikin post Di social media Ya udah paling hidup Satu hari Abis itu ketimbun Susah untuk nyari Padahal kan Kalau mempelajari Pemilu itu perlu yang Gampang lah Di navigasi Jadi emang Jadi sebelum itu Weewee udah pernah bikin Namanya political party cheat sheet Untuk pilkada Waktu itu Jadi kayak satu google doc Kayak kita Profilin partai politik Partai politik Yang banyak banget Supaya followers kita bisa Itu Nah Gue tuh ada ide kayak Ya kayaknya harus Sesuatu yang kayak gitu Kayak website lah Itu emang udah tau Nah tapi tentunya Gue sangat-sangat Gak confident Bisa ngelakuin itu sendiri Nah Kebetulan Abis itu Think Policy Afu Tami Dia connect ke gue gitu Dan ngomong-ngomong-ngomong Dan dia bilang kayak Gue pengen ngelakuin sesuatu nih Buat pemilu Dan Think Policy ini kan Social Enterprise Fokus dalam pendidikan Kebijakan publik Jadi Oke Abis itu Kita ketemu Long story short Akhirnya kita decide Ayo kita kerja Kayak gabung Apa ya Joint Forces Wee-wee Think Policy Kita Bikin bijak memilih Think Policy kuat Dalam kebijakannya Teknokratisnya Wee-wee Kita bisa masuk Dalam Social medianya Campaigns Dan sebagainya Dan researchnya juga Definitely Jadi yaudah Kita bikin Terus abis itu Jadinya akhirnya Bijak memilih Dan ternyata Think Policy pun juga Ada keresahan-keresahan itu Tapi Lu kan banyak Ngumpulin Data ya Iya Datanya banyak Banyak banget lagi Dan Malah Gue bilang Lebih banyak Lebih lengkap data lu Daripada website yang satu lagi Yang mana tuh Yang itu lah pokoknya Lu dapetin Data itu Kumpulinnya itu Dapet dari mana Macem-macem Jadi Ya jadi Researchernya Wee-wee itu tuh Yang nge-spearhead Itunya researchnya Bijak memilih Dan dia emang keren banget Jadi ya Kita dapet Itu ada semua By the way Kalau ngeliat Disclaimer-nya Bijak memilih Kita layout-in semua Metodologi dan sumber-sumbernya Udah kayak Skripsi katanya orang Iya Tapi Macem-macem Jadi kalau misalnya Yang info-info Kita ada Desktop research Dari news Dari Journal Article Dari website-website Official Pemerintah Gitu Terus data-data spesifik Kayak misalnya Track record Korupsi partai politik Itu kita dapetin dari KPK Dan ICW Di Abis itu ICW sama bijak memilih Kita olah bareng Terus abis itu Kalau misalnya Data ideologi partai politik Kita dapetin dari Dari lembaga survei Indonesia Mereka udah lakuin survei Tahun 2017-2018 Udah dibikin Indikatornya dan sebagainya Kita tinggal visualisasikan Terus abis itu Kalau yang tentang kandidat Capres-Cawapres Itu yang gagasan Kita juga kerjasama Sama Mbak Nana Jadi Mbak Nana Kan banyak interview mereka Jadi dia kasih Jadi kita ngambil Dari situ juga Kerjasama sama dia Akhirnya bisa Dapet tuh Oh kebebasan pendapat Gagasannya ini Ini Of course Abis itu kita kombinasi Sama dokumen visi Misinya mereka Ada macem-macem sih Sebenernya Berapa lama Ngumpulin gitu semua Sampai semuanya itu Mungkin setahunan Ada ya Tapi kan kita bagi Jadi tiga fase Jadi kita launching Fase satu Itu tuh tentang isu Jadi isu itu tuh Kita identifikasi Isu prioritas Yang secara nasional Itu signifikan Dan yang dipeduliin Nama orang muda Dan Ada Perbedaan pendapat Di partai politik Gitu Oke Tapi gak selalu Tapi ada lah Rada kontroversial Apa gitu Nah itu Kayak misalnya Energi terbarukan Abis itu Kekerasan seksual Hak minoritas Dan sebagainya Gitu ya Nah itu Itu fase satu Kita jadi rilis Kayak TLDR isu itu Plus Sikap-sikap partai Nah abis itu Yang fase dua Itu tentang partai politik Nah ini jujur yang paling heavy Itu ya itu Tentang historinya Tokoh-tokoh yang berpengaruhnya Ada ideologi Rekam jejak korupsi Ini jujur Ya ini susah banget juga Lama banget ngolahnya Voting history mereka Mantan napi Yang mereka calonin lagi Terus abis itu Caleg-caleg mereka Rasio gender Rasio umur Segala ada juga Disitu Dan sekarang actually baru Ada itu Dana Dana yang Dikasih pemerintah Ke setiap partai Itu tuh ada juga Kita baru masukin Nah itu yang dua Abis itu yang fase ketiga Yang baru kita launch Dan ini jujur Dan ini semua data Masih kita update terus Itu tentang capres-cawapres Jadi kita Capres-cawapres Ada looking back Itu track record Rekam jejak Looking forward Itu gagasan Looking back Rekam jejak Itu semua Jadi kita Per Capres-cawapres Kita listin pencapaian Yang mereka suka klaim Terus ada fact checknya Kontroversi yang suka muncul Media Dan fact checknya juga Terus abis itu Tim-tim Tim sesnya mereka tuh Siapa aja Dan afiliasinya Ada perusahaan apa Dan sebagainya Itu ada juga Terus kita juga ada bikin Ini suggestion dari warga Twitter Katanya suruh taruh Absensi Kalau di undang forum Mereka datang apa enggak Itu ada juga Kita keep track Terus abis itu Ada Itu dana kampanye Of course yang dilaporin Yang kita bisa akses Terus kalau gagasan Ya itu Yang dari visi-visi Apa segala Dan tentunya Akan terus kita kembangin Siang itu Dan Oh barusan juga Ada rangkuman debat juga Rangkuman debat juga ada ya Wow Emang banyak banget sih Iya Gue ngebayanginnya itu Setengah mampus itu Ngolak datanya Iya tapi kan gak gue sendiri Iya memang Timnya keren banget emang Luar biasa loh Anak-anak umur berapa sih Rata-rata Muda-muda Keren sumurnya lah Sumuran lah Kayak Sumuran siapa gitu Kalau sumurannya gue beda kayaknya Bener 20s Ada yang udah early 30s Tapi ada juga yang masih Yang kayak gue bilang Kayak yang website UIUX kita Itu kan baru 19 tahun Dia ngerjain website bijak milih Itu sambil orientasi Universitas freshman dia Gitu Wow Gila ya Lumayan Apa ada masih via namanya Iya Respect namanya Dia gila Keren sih Karena gini ya Biar gimana pun Kalau ngomong tentang politik Dikajakan dengan anak muda Ya balik lagi Anak muda tidak peduli Juga ya Bodo amat Apatis Malah mungkin Ah gue gak ngerti Udah gue luput aja lah Atau malah pas hari Pencoblosan Gak dateng Bener Dateng palingnya juga Cuman biar dapet Tinta Biar bisa dapet diskon Apa Banyak kan Suka diskon Diskon apa Tapi gue melihat Kalian ya Bikin Bijak memilih Bikin Mimii Seniat itu Kan tadi gue juga sempet bilang ya Ada satu lagi website yang Menurut gue Kalah jauh Dibandingkan apa yang Padahal mungkin budgetnya jauh lebih gede dari kita ya Wah kalau itu gak tau Kalau itu no comment Kalau itu sih tidak tau Budgetnya ada berapa Tapi kan mereka suka bikin acara debat Ya keren sih Keren banget Makasih Gila Tapi gini Gue ini gak bermaksud seksis ya Tapi gue pengen tau pandangan lu nih Karena kan tadi kan gue juga sempat Singgung yang mention tentang lu seorang cewek Bikin wiwi Bikin bijak memilih Isinya topiknya tentang politik semua Tapi menurut pandangan lu ya Keterlibatan perempuan ya Di perpolitikan Indonesia Itu gimana sih kalau menurut lu Jadi mungkin Kalau politik praktis kan Gue gak terjun langsung ya Jadi obviously gue mungkin Gak tau nih kayak dinamikanya Atau gimana ya tapi kalau ngeliat statistik Tentunya emang masih Jauh lebih banyak cowok Dan mungkin itu that's why kayak politik tuh Identiknya maskulin lebih gitu ya Walaupun sebenernya tokoh politik Yang powerful sih Ada juga yang Perempuan-perempuan kan Kalau dipikir-pikir gitu di Indonesia Kenyataan sih gak dipikir-pikir juga Exactly gitu Nah Jadi tapi Keterwakilan representasi Emang masih perlu ditingkatin Dan Gue bisa paham Jadi mungkin Sesimpel Apa ya kayak mungkin Kayak untuk kampanye gitu Kan mungkin perlu Nongkrong atau diskusi Sampai tengah malam Harus pergi kesana Kemari gitu Cowok kan bebas Tapi mungkin cewek masih ada stigma Di beberapa komunitas yang kayak Ih kalau pulang malam gak bagus nih apa gitu Jadi mungkin ada Emang masih ada social barrier Dan mungkin juga ada Structural barrier juga gitu ya Dan Tapi kalau misalnya Tapi gue ngeliat Banyak juga sih yang Sudah ada improvement mungkin ya Tapi ini again kayak Ini pandangan pribadi Lagi-lagi kalau politik praktis Gue Kayak bukan orang yang Paling tepat untuk Say it Tapi at the same time juga kayak Ada fenomena lucu Di Di luar politik praktis Yaitu di acara-acara Politik gitu ya Atau media Yang ngomongin politik Itu kan suka bikin panel Talk show Nah kalau Tahu dong kalau misalnya Yang ngomong cowok semua Itu kan manelis gitu kayak Terus pasti dirujak gitu kan Ini gimana sih Mungkin gak ada cewek yang bisa Nah Jujur gue sering banget Dapet undangan Dan kelihatan banget Itu Sekedar Soalnya mereka tuh Gak mau manelis gitu Jadi mereka Ebiyu dong gitu Ngerti gak sih Supaya ada cewek deh gitu Formalitas jadi Iya Dan maksudnya Gue gak bilang Mereka itu Maksudnya niatnya buruk ya Cuman emang mungkin Itu indikasi bahwa Perempuan di politik Emang masih dikit gitu Makanya opsinya ya Kok ebi lagi Itu mungkin Apu lagi Apu lagi gitu Soalnya emang mungkin Masih perlu ditingkatin gitu ya Jadi emang representasi On that aspect Menurut gue pasti lebih perlu Tapi Kalau kita tarik lebih lagi Sebenernya apa sih Yang kita kejar dari representasi Itu kan sebenernya Seseorang yang bisa memperjuangkan Nilai-nilai Dan kepentingan Perempuan gitu Kalau misalnya kita ngomongin Representasi perempuan di politik gitu ya Soalnya kan emang ada Policy atau sensitivitas Yang perlu dikonsider Supaya Gak condong Kayak gak berat sebelah gitu Nah Kalau goalnya itu adalah Memperjuangkan Nilai-nilai Dan gagasan Dan policy yang pro perempuan Menurut aku sih Kita gak bisa Ekstrim banget Yang bilang bahwa Hanya perempuan yang bisa Perjuangin ide-ide itu juga gitu Yang dimana misalnya Oke Asalkan misalnya Representasi perempuan Sama laki-laki di politik Udah 50-50 Otomatis Agenda pro perempuan Akan diperjuangkan Itu belum tentu juga gitu kan Jadinya sih Menurut aku Beyond kita Harus push Untuk Representasi perempuan Lebih banyak Kita harus push Representasi Mungkin perempuan Yang tepat Soalnya kalau yang masuk Misalnya sekarang realita Yang masuk tuh Artis-artis gitu Kan apakah Apakah Ya itu kan bisa dipertanyakan Apakah Dia beneran bisa Push policy Yang ABCD gitu Atau karena hanya Popular artist doang kan Benar Jadi menurut Aku sih sebenarnya Benar Representasi Perempuan itu Perlu untuk Ditingkatin Tapi at the same time juga What kind Of women juga sih Jangan kayak Asal aja gitu Iya Iya Menarik sih Ya tapi Biar gimana pun Kalau ngeliat Kayak tadi juga dulu bilang kan Beberapa partai Ketuanya Umumnya juga Wanita kan Benar Tapi ya itu tentunya kan Ada aspek lain Yang kayak social Ekonominya juga Ada aspek privilege nya juga Yang bisa Kita Ngobrolin juga Ya Banyak Banyak faktor Faktor sih Dan ini ya Gue kemarin Sempat ngobrol Sama Adreno Calbi ya Dan gue juga Sambil baca-baca Dan juga gue ngeliat Di website tuh Yang menarik adalah Pemilu kali ini Iya Ternyata Pemilu Dengan Paling banyak Umur Rans umur 17 sampai 40 tahun Pertama kali Selama ada Pemilu di Indonesia Iya 107 juta Kurang lebih ya Makanya Kalau gue liat Kayaknya Cara-cara capres Atau mungkin caleg pun Juga Banyak bermainnya Targetinnya ke Anak-anak Genesi itu Million Lu Lu ngeliat nih ya Dengan adanya Perbedaan Ini kan The first Pemilu ya Dimana Anak-anak Million Dan genesi Paling banyak ya Apakah nanti Anak-anak Genesi ini Dengan lu Berusaha Dengan bijak memilih Dan segala macam Apakah nanti ini Mereka akan menjadi Penentu Pemilu di 2024 ini Udah pasti sih Soalnya kan Mayoritas ya Tapi kan ada juga Yang Swing voter Swing voter Termasuk gue Swing voter Sampai sekarang Gak apa-apa Gue juga masih Swing voter Swing voter So Tapi gimana caranya Supaya bisa menyakitkan kita Menurut lu nih Karena Gue pun merasa ya Kayak misalnya Liat Caleg Siapa yang mau gue pilih Begitu banyak caleg Di Sepanduk-sepanduk Liat di website Segala macam Liat Siapapun mereka yang sedang promosi Gue gak kenal loh mereka Siapa Even kalau misalnya Gue baca-baca kayak di Website lu pun Oke Tapi Yaudah itu informasi Tapi Ini Apa Alasan yang bisa membuat gue Untuk memilih dia Itu Itu yang gue masih belum mendapetin Lo ngerasain hal gitu gak sih Atau gimana sih Ya Ya tentunya Karena Gue juga undecided Jadi Kita ada nge-joke itu Bijak memilih Kan BM BM tuh Gak stands for Only bijak memilih Tapi Belum memilih Atau bingung memilih Soalnya banyak mau BM gitu Jadi yang pertama Menurut Yang Yang kita dibijak memilih Kita tuh udah sering banget Dengar curhatan kayak gitu Dan itu valid banget Soalnya kita pun merasakan itu Iya Dan kita Habis itu kita mikir gini Apa ya solusinya gitu Kita udah kasih informasi Tapi orang tetap bingung Dan kita realize tuh Yang pertama Kebanyakan pemilih tuh Belum Belum punya framework Untuk mengolah informasi Yang kita sediain itu mungkin Nah framework itu tuh jadi Di bijak memilih kita selalu bilang Kayak Kita ibaratnya HRD Sebenernya di pemilu ini Kita HRD nih Kita HRD Jadi ini proses perekrutan karyawan Dengan panel HRD Terbesar gitu Berjuta-juta Oke Iya kan Jadi kita tuh Pemilih tuh Adalah HRD Yang dimana Calek dan Capres-capres ini Dia apply untuk job Di negara Indonesia Yang HRD-nya kita Nah mereka Submit visi-misi Itu resume Atau apalah gitu Gagasan Nah Kalau sebagai HRD Yang pertama kita harus tahu Supaya kita bisa milih Recruitment yang tepat Itu apa Kita harus tahu Kerjaannya apa nanti Job desknya dong Jadi kita hire Si pemimpin ini Untung ngelakuin kerjaan apa nih Jadi presiden Wakil presiden DPR DPRD Itu tugasnya apa nanti Itu kita harus cari tahu dulu Kita list aja gitu Jadi misalnya presiden Oh presiden nanti bakal milih menteri Oh presiden nanti bisa nyatain perang Gitu Oke Oh DPR itu bikin undang-undang Gitu ya Oh DPR bisa have a say untuk Penyusunan APBN Jadi kayak Uang pajak kita dipake untuk apa Gitu Nah kita listin aja dulu Setelah itu Kita pikir Orang Tipe apa Dengan kompetensi Dan karakter kayak apa Yang cocok untuk ngelakuin kerjaan itu Oke Tapi kalau misalnya nih Udah kita baca Udah kita coba memahami Masih belum menemu nih Itu kan yang gue alami sekarang Contoh kayak CD gue aja Lebih gampang Itu yang masih gue alami Gue kayak masih belum menemu nih Belum menemu Karena Karena informasinya kayak sama aja Atau karena gak percaya Bisa jadi Gue belum percaya Belum percaya Karena kan Ada informasi oke Ada data oke Tapi kan Gak tau orangnya kayak gimana Benar Ya kan Kadang-kadang kan Ya kayak tadi Kalau lu pake analoginya HRD kan Kita lagi interview Kita dapet CV nya Kadang-kadang kan CV bisa di Bagus-bagus Benar Ya kan Tapi kalau kita gak tau Kita yang belum melihat orang ya Makanya kan Ada namanya interview kita Itu pun gak menjamin Benar Tapi menurut gue yang gak bisa bohong Itu rekam jejak sih Oke Rekam jejak Yang sudah terjadi Dan Jadi kita harus Kita lihat aja rekam jejaknya Selama ini Dan itu kan apalagi dari era social media Segala kan banyak sih rekam jejaknya Jadi mungkin dari situ Dan tentunya Gak akan ada yang Perfect atau ideal ya Menurut gue ya Jadinya Ultimately sih Kita pun harus Jadi sama aja kayak misalnya Di HRD menurut gue Kita kan gak Mungkin kita berharap Aduh yang apply bagus-bagus dong Tapi kan We have to work with what we get Tapi in the end Kita harus milih Yaudah Dengan informasi yang kita punya Dengan framework itu Kita lihat aja Kita compute aja gitu Nilai angka-angkanya Siapa yang Paling Mending Dalam definisi saya Itu kan Definisi memilih Di sebuah Pemilu gitu The lesser evil gadinya Gue gak suka Kata evil sih Menurut gue It's just Politician Punya kepentingan Masing-masing aja gitu Soalnya kan evil Itu kan subjektif Dari kitanya juga ya Ya Tapi ya jadinya Kita Kalau misalnya Nyari yang terbaik Itu susah Identifikasi yang terburuk Aja dulu gitu Menurut gue Karena pun nanti Selama mereka lagi Campaign gini Kampanye gini Kita juga gak akan tahu Kalau mereka belum Jadi Megang jabatannya Sebenernya kan Bener Tapi yang menarik kan At least yang untuk Capres Itu semuanya Udah punya Rekam jejak Megang jabatan sih Makanya jadi Gue bilang Rekam jejak ya Jadi lihat Dari rekam jejak ya Terus kalau misalnya Yang Calek Itu pertama sih Kalau misalnya Menurut gue Itu filter pertama Kita pilih partai Jadi partai mana Yang paling cocok Untuk Lu Partai nya dulu nih Oke udah ketemu Misalnya lu pilih top 3 deh Top 3 partai Oke Terus lu ke website KPU Cari di Dapil Lu Itu calek dari Si partai Partai Tiga partai ini Siapa aja Gitu kan Lu listin nih Namanya Dan sekarang Mereka semua punya Sosmet IG Banyak temen gue tuh Mereka DM Oh DM DM Ajak kenalan Pak Saya Di Dapil Bapak nih Saya mau Mau nanya-nanya dong Atau mau kenalan dong Biar saya bisa tau Mau milih Bapak apa enggak Gitu Nah yang gak ngerespon Dieliminasi Lagi kampanye aja Gak ngerespon Apalagi nanti menjabat Gitu kan Ini DM aja gitu Orang mereka kampanye online Sosial media Semua Nah mungkin Kalau syukur-syukur Ada yang ngebales Bisa ngajak ngobrol Oke Dan di website KPU pun Ada Mereka harusnya Naruh rekam jejak Sivi Kalau gak naruh Gak ngebuka Itu ya another red flag Jujur menurut gue Bener Ya lu pengen dipilih Tapi lu gak terbuka Informasi tentang diri lu Jadi sebenernya Dengan Social media Dan internet Jadi sangat lebih mudah Untuk kenal mereka sih Jadi kita juga punya PR sendiri ya Do research ya Iya harus gitu Mau-mau kan Harus Akhirnya kalau misalnya ada yang males Gitu Udahlah gue golput aja lah Menurut lu gimana Kalau akhirnya Gua skeptis Gua aplatis Gua golput aja lah Ya menurut gue Kalau golput itu kan hak ya Maksudnya kayak Ya udah Terserah gitu Cuman Menurut gue sangat sayang Bahwa Kita hidup di negara Yang dimana kita bisa vote Untuk siapa Pemimpin kita Itu kan Diperjuangkan lama Maksudnya kayak Itu tuh Untuk kita bisa hidup Di sebuah demokrasi ini Ini perjuangannya lama loh Dan ini Ini sebuah privilege kan Untuk kita bisa milih gitu Dan Gua paham banget Banyak yang pengen golput Karena kecewa Karena udah sinis Karena udah di Udah Apalah gitu Gak ada yang bagus gitu Jadinya kayak Sebagai bentuk protes mungkin Dan itu valid Cuman Tetap dalam personal opinion gue tuh Rada sayang Ada Siapa Romo Magnus ya Romo siapa tuh Yang dia bilang Pemilu itu kan Bukan untuk mencari yang terbaik Tapi untuk Menghentikan Mencegah yang terburuk Berkuasa Jadi maksudnya Ya mungkin Mencari yang terbaik Yang tadi gue bilang Terlalu idealis Terlalu ngawang-ngawang Untuk For some people Yang udah Ngerasain pahit-pahit Yang udah kecewa gitu Yaudah kayak Gak apa-apa Pakai aja Informasi yang ada Atau riset-riset ini Untuk identifikasi Setidaknya yang terburuk aja gitu Dan ya Kayak Romo bilang Hentikan dia Dari berkuasa gitu Mungkin itu Lebih bisa ditelan gitu Untuk Kebanyakan orang Saya Gua paham banget sih Banyak yang udah Ah lu mah terlalu idealis Apa gitu Gue tau gitu Dan ya mungkin Versi ini yang lebih Bisa ditelan Lebih realistis gitu Untuk mereka kebanyakan Itu kan kalau gue leput ya Nah kalau misalnya gini Kan Kalau tadi kita ngomong kan Lu bikin bijak memilih Lu udah siapin informasi Semua dari riset Banyak banget Dan lu bisa olah Lu bisa cari tau Kan tadi lu juga bilang Lu bisa cari Lihat rekam jejaknya Yang kalau misalnya Yang buruk-buruk Yaudah lu bisa eliminasi Tapi gimana Kalau misalnya dengan orang-orang Yang memilih Just based on Ini Ini cerita nyata ya Ada temen gue Well educated ya Dia udah menetapkan Pemilih Yang mana Karena based on Salah satu capresnya itu Anaknya siapa Tanpa gue perlu menyebut nama As simple as that Itu kan Subjektif sekali kan Iya Tapi Kalau kayak begitu Gimana Menurut lu Kan Informasi yang Udah disiapkan Itu kan jadinya Yaudah orang akhirnya Memilih karena Faktor-faktor kayak gitu Doang akhirnya Iya Tentu pasti Ada Itu realitanya ya Ada yang milih gitu Ada yang milih Yang paling cantik deh Saya coblos Gitu Atau Saya tunggu arahan Dari guru saya Ya emang Itu realitanya Banyak yang Kayak gitu Dan Lagi-lagi ya Itulah Hidup di negara demokrasi Gitu Yang dimana Setiap orang punya pilihan Dan Jadinya Menurut gue sih Perlu Makanya menurut gue Perlu juga Pendidikan politik Atau literasi politik Itu tuh Supaya kita Sebagai individu Itu gak cuman Ngeliat Kepentingan individu Atau kepentingan kelompok kita Atau keluarga kita Atau Ya Grup kita Tapi kita juga Sadar bahwa Kita nih hidup Kita di Di sebuah negara Yang dimana Pilihan kita Itu akan Mungkin gak immediately ya Cuman akan nge-feedback Ke nanti Kualitas hidup kita Soalnya kita milih Siapa yang berkuasa gitu Iya Kayak tadi lu bilang di awal kan Iya Dan gue ngerti banget Itu tuh kadang Sangat abstrak Dan orang gak peduli Kayak Eh bodo amat Yang penting Gue kan kenal sama dia Gitu misalnya Mungkin Atau oh iya Ini anaknya ini Atau apa Menurut gue sih ya Satu-satunya cara itu tuh Harus bisa Harus lewat literasi politik itu sih Yang dimana ngeliat Kenapa sih Kalau misalnya Kita milihnya kayak gitu Dan kalau misalnya Banyak orang yang mikirnya Semua kayak gitu Arah negara kita ini bisa Gak baik-baik aja loh Gitu Soalnya artinya Mekanisme checks and balance Itu kurang jalan Gitu kan Kalau kayak gitu Misalnya gini deh Kita udah tiga kali debat ya Per recording kali ini Seberapa ngefek kalau gitu Debat capres Atau cawapres Paling berapa persen Yang nonton Menurut gue Kalau seberapa ngefek Gue gak bisa ngomong ya Harus ngeliat Surveinya dulu gitu Gue kan gak tau Tapi kalau ngomong Kan belum semuanya nonton ya Benar Tapi gue ngeliatnya Lebih ke Pas gini Lebih ke Seberapa ngefek gak tau Apakah itu ngefek Ngefek Dan itu penting Untuk Kita Untuk demokrasi Dan untuk kita memilihnya itu sih Jadi maksudnya Hanya karena Kayak Kalau misalnya gak ada debat Itu Bakal lebih Bahaya Atau lebih Kacau lagi gitu Karena kita Karena kita gak bisa ngeliat dia Debat itu kayak Interviewnya kita kan Kalau balik lagi ke yang HRD itu Jadi mungkin bilang kayak Ya seberapa ngefek itu interview Gak tau Mungkin Enggak sampai 90% Atau apa Tapi apakah menghilangkan itu Opsi yang lebih baik Enggak juga gitu kan Debat itu tetap esensial Dan Bahkan menurut gue I would argue Ngefek sih Karena Semakin ke sini Dengan Penetrasi internet Social media Itu tuh Jangkauannya jadi Sangat-sangat Luas ya Yang mungkin dulu Kalau cuma dari TV itu Mungkin lebih terbatas gitu Sekarang Dengan amplifikasi Social media Kayaknya Jangkauannya justru bisa Lebih luas sih Iya Gua nonton aja di Youtube Iya kan Gua nonton aja di Youtube Atau cuplikan TikTok Atau di Twitter Twitter Tapi biasanya gini ya Abis debat Akan ada debat Berikutnya Yaitu debat antar netizen Iya Beberapa kali Kita pertama kali debat Tahun berapa sih 2004 ya Ada format debat ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Gua juga agak lupa Tapi lu gini Lu ngeliat Progres Debat ini sendiri ya Dari pemilik-pemilik sebelumnya Menurut lu Tahun ini Is it better Atau gimana Dari yang sebelum-sebelumnya Debatnya doang Kalau Jadi gini Jujur Gua rada Kurang ingat nih Yang 2019-2014 Debatnya kayak gimana Cuman Menurut gua Formatnya yang dimana Ya ini Dikasih kesempatan untuk nanya Abis itu Nyaut gitu Itu oke Cuman tetap Rada terlalu kaku gitu ya Menurut gua Maksudnya kayak ini Seharusnya tuh udah Kayak kalau misalnya emang Si A versus B Yaudah biar silahkan Mungkin yang pertama GIF itu Apa Lempar topik Lempar topik Tapi abis itu udah silahkan Tektokan for a period of time Itu Menurut gua Soalnya kalau gak salah Yang di Debat US tuh gitu kan Iya Kalau di US kayak gitu Nah terus juga Menurut gua Yang gua paling sayangin Itu tuh yang Dewan pakarnya sih Yang cuman disuruh Ngambil bola Oh Iya Itu maksudnya Kenapa gak jadi Panulis sekalian aja ya Iya Kayak mereka harusnya Bisa Follow up question Kalau misalnya jawabannya Kurang jelas Atau bahkan Nanya lebih lanjut lagi Ya kan untuk apa gitu Kayak kalau cuman Ambil bola Jadi kayak undian Liga champion Iya jadi mungkin Mungkin benar Mungkin kayak Oke debat Antara mereka Kayak kurang informatif Tapi kalau ketika seorang Paslon Atau seorang kandidat itu Di Uji Sama pakar Itu tuh bisa lebih keliatan juga sih Menurut gua Kualitasnya gitu Dan seharusnya kan I was expecting that gitu Iya Dia menguasai gak sebenarnya nih Dari topik-topik itu kan Iya juga sih Karena Dengan dikasih timer gitu ya Gue ngerasa Apa ya Yang mau menjelaskan juga Jadi bingung kan Lu gak bisa dapetin konteksnya juga Secara penuh sih Menurut gua Oh tapi menurut gua ya timer tetap perlu Iya tapi semenit doang Susah kali Kalau semenit dua menit doang Menurut gua mah What do you think Kalau cuman semenit dua menit gitu Kalau durasi Gua gak tau ya idealnya berapa gitu Cuman Menurut gua tetap gak apa-apa sih Dikasih Durasi Soalnya kan itu untuk Kasih lihat dia kayak How quick they are to think on their feet For example Ada kualitas-kualitasnya itu juga sih Dan beyond that Sebenernya Yang bikin gua seneng banget Di Pemilu kali ini Di luar dari debat itu Kan ada banyak banget Forum-forum Yang untuk long form discussion Yang kayak Gagasan baca presen Mata Najwa For example Abis itu Banyak lah forum-forum Yang diadain sama NGO Dan sebagainya Itu tuh Ngasih kita ruang Untuk bener-bener Gali lebih dalam Dan itu diinisiasin Sama banyak organisasi Dan itu Tanda bahwa Udah banyak yang pengen Dengar Sebuah pemilu kampanye Yang lebih isu sentris In my opinion Jadi itu komplementer Dengan format debatnya Yang mungkin emang Waktunya gak terlalu Panjang gitu Menurut gua Iya Gua juga tuh Kalau abis debatnya kelar Kan suka ada Ini terlihat ada forumnya Gua juga jadi Lebih suka nonton Ngeliat mereka ngebahas Ini bagaimana Apakah pernyataan Ini bener atau salah Informasi salah atau gak Apakah bener Emang datanya Atau memang harus rahasia Atau gimana Jadi ada ini kan Ada ini lah Setidaknya ada yang Ada penengahnya lah Di ini ya Di forumnya Ada yang bisa kasih Walaupun mereka gak Terlibat langsung Dalam debatnya Tapi setidaknya kita sebagai masyarakat Jadi tau nih Ada informasinya juga Dari situ Menurut gua sih Ya better lah Oh iya Ya sama ini Daripada sebelum-sebelumnya Kayaknya Oh ini sih jauh Jauh lebih informatif Informasi jauh lebih Setuju Setuju banget Ya walaupun ini ya Ya kalau tetep Menurut gua Di pemilu sebelum-sebelumnya Enggak sih Enggak sampai segininya gitu Dan topiknya sampai Pembahasannya sedalam itu juga gitu Sampai teknisnya Yang gua udah denger Kayak Yang Kayak forum-forum di Kayak misalnya Yang Mata Najwa deh Itu kan ditanya Sampai How to teknisnya juga gitu Dan kita jadi bisa dapet Perspektif Dan itu waktu itu tuh Bahkan masih baca pres Jadi bahkan pas jauh-jauh Udah banyak Yang forum-forum Bahas isu Terus makin kesini Makin sering-sering Itu jadi kita dapet banyak banget Kayak informasi Apalagi ada Disebar lewat social media Gitu kan And internet Iya Dan Ya itu ya Lu kan juga beberapa kali diundang Untuk bertanya kan Ke Ini ya Beberapa Paslon ya Menurut gua itu Tahun ini Itu nice banget Karena Keren ya Karena Di luar forum yang ini ya Yang memang Officialnya KPU ya Tapi mereka tuh Mau untuk ikut Forum-forum yang diadakan Sama beberapa organisasi gitu Dan mereka tuh Mau ngejawab Bener setuju Mau berinteraksi Mau engage langsung Itu susah loh Kalau dilakukan dulu loh Ya Exactly Kayak Terlepas dari mendukung Atau enggak gitu ya Cuman maksudnya Kalau Dan terlepas Policy mereka Tapi kalau kita ngomongin Kampanye doang Tipe kampanye Kayak Desak Anis Terus yang Demokreasinya Ganjar Terus abis itu Mungkin yang waktu itu Idea Fest Apa segala Itu tuh oke banget Dan aku kan Gue udah ikut beberapa Dan mereka tuh Bener-bener gak Ngebatasin questions ya Kayak mereka bilang Tanya aja segalak-galak Kayak gitu Bener-bener kayak Gak apa-apa Silahkan Dan itu keren banget Bener gue setuju Dan menurut gua Ini harus direplika Dan Harus Terus Dilakuin Dan Soalnya ya ini Ini salah satu contoh Yang menurut gua ya Kampanye yang Gak mentokenisasi Anak muda Tapi bener-bener Involve mereka Dan bener-bener kayak Menaruh mereka tuh Sebagai Pemangku kepentingan Bukan cuman Apa ya Market aja lah Untuk di eksploitasi Dapetin suara doang Bener Dan kampanye ini Memperbaik Menurut gua kayak Bikin demokrasi kita Lebih dewasa juga sih Iya Iya Jadi Keren Itu patut diapresiasi Iya makanya pas kemarin Acara Idea Face Gula deh ada acara Ini Capres Mau ditanya-tanya Wah gila Itu acara Anak muda semua Capres mau ditanya-tanya aja Udah gila gitu ya Kayak muda ditanya-tanya Karena Ya balik lagi ya Gue Gue ngelewatin pemilu Sejak reformasi Dari 1999 Sampai sekarang ya Ini pertama kali Gue merasa tuh Capres-capres ini Ini jadi lebih reachable Karena lu bisa lihat langsung Lu bisa Lu bisa bertanya langsung Apalagi kalau kemarin Lu ikut forum-forumnya gitu ya Lu pun Penonton audiens pun Juga dikasih kesempatan Untuk kalau mau nanya Lu bisa langsung nanya Bisa bener Kalau dulu I don't know Dengan ini lah ya Budaya Indonesia Yang kalau lu pejabat Dan lu rakyat ini Ada gap yang begitu jauh Tapi ketika mereka Mau melakukan ini sih Itu keren sih Menurut gue sih Harus terus Dilestarikan lah Untuk berikut-berikutnya Nah terus kira-kira gini nih Ini just the last question lah ya Kalau misalnya setelah pemilu kelar What snack buat bijak memilih? Udahankah? Atau gimana? Ya Jadi kita ada beberapa opsi Yang kita bisa ambil Tapi so far sih Kita masih Tahap diskusi ya Opsi yang mana gitu Tapi Yang pasti Nggak udahan Pasti akan lanjut Cuman lanjut Dalam form apa Itu kita Belum Bisa di announce Setelah kita masih Tahap diskusi Tapi yang udah pasti Think policy sama Wee-Wingnya pun Akan continue kan Yang parentnya Si bijak memilih ya Dan bijak memilihnya pun Pasti akan continue Tapi belum bisa di-share Sebagai apa Sebagai apa Belum tau Tapi pasti ada Akan tetep Lanjut lah ya Ya Kali aja gini Kalau misalnya Masukan dari gue Lu jadi Ngawasin gitu Jadi bawas lu Bukan bawas lu Jadi Kan udah lewat Oh jadi Dewan pengawas Dewan pengawas Jadi misalnya Kalau ada kebijakan yang Ini langsung bersuara Ini jangan gini-gini Itu tugas media Sebenernya Pers jurnalis Iya juga sih Tapi kan kita juga boleh dong Bersuara Bisa ya Kayak tadi lu bilang apa Justice based on Viral based justice Viral based justice kan Who knows Ya e-commerce kan Suka gitu juga Kalau ada ketidakadilan Viralin Iya sih Kemudian kita tuh mirip-mirip Sudah Berpartisipasi dalam Keadilan Berbasis viralisme itu sih Iya Karena kalau gak viral Ya biasanya Senyap aja Kasian sama Mereka Tapi ya Mau gimana ya That's our job Maybe Untuk Sampai Sekarang Maybe Nggak tau Oke lah Thank you Eby buat ngobrol-ngobrolnya Jarang-jarang kan E-commerce Ngomong bahas tentang politikan Iya kaget bahkan Diundang sih Ke e-commerce Ya tapi kan sebenarnya Gue tuh lebih penasarannya Sama elu Sosok elu Dan temen-temen lu Yang bikin platform Bijak memilih Apa ya Kayak sebelum-sebelumnya Kayak gak ada Kayak beginian gitu Anak muda Begitu Concern sama Politik Pemilu Bikin platform Tampil aktif Disana-sini Bertanya Langsung ketemu Dengan capres Itu kan Gue gak Belum pernah liat lah Buat gue ya Gue belum pernah liat Dan lu melakukannya itu Menurut gue Keren sih Makasih Semoga Dan seneng banget Actually Soalnya kayak Kita juga pengen Pecah dari bubble Bijak memilih Jadi kita seneng banget juga Bisa ke Podcastnya Mers Disini Untuk misalnya Lebih ke yang Orang-orang yang kerja di startup tech Apa segala gitu Jadi Ya Thank you for having me Karena buat pekerja tech ya Mereka kan Orang-orang yang udah Kalau kerja gitu Kan biasanya tuh udah gak punya waktu lagi Untuk memperhatikan Apa sih yang sedang terjadi Di pemilu Paling juga Lihat potongan-potongan Di Social media Tapi kan mungkin mereka gak terlalu Intu banget Tapi mungkin dengan Lu Datang Lu menjelaskan Lu ada platform juga Mungkin bisa membantu mereka juga Mungkin Mungkin ya Semoga Gue sih harapan gue sih begitu sih Jadi Mersfam tuh juga Inilah Jangan terlalu Apatis juga lah Eh soalnya Mersfam tuh kebanyakan Apatis politik Ya Gue Gue gak bisa memungkiri itu juga Karena Gue sendiri kayak Gue gak apatis Tapi gue sendiri pun juga Masih belum tau Mau milih siapa Per Ke hari ini Kita recording Undecided gak berarti Apatis dong Dan justru Jujur ya Menurut gue Kalau udah decide sekarang Itu masih Kecepetan sih Soalnya kan Kalau udah-udah decide Gak apa-apa juga dong Udah gak apa-apa Cuma maksudnya Masih banyak informasi Yang akan keluar lagi nih Kedepan gitu Jadi ya Kalau masih undecided Kita tunggu aja Kan kita sambil Collecting information Iya Dan Ya gue Menurut gue sih Kalau soal apatisme ya Gue gak percaya Kebanyakan Orang muda Apatis Tapi kebanyakan Mungkin Mungkin ada Of course ada yang apatis Cuma kebanyakan frustrasi Sama udah Sakit hati aja sih Gitu Capek sih Capek Ada tentu yang Gak punya waktu Itu valid juga Tapi banyak juga Yang gue temuin tuh Yang akhirnya Udah nyerah aja gitu Karena udah sakit hati Sinis Ah gak akan berubah juga Gitu Gue ada beberapa orang Yang gue kenal kayak gitu Karena milih ini Milih ini Eh ternyata ujungnya Ya sama aja Bener Capek jadinya mereka Yaudah lah Mau gimana Biar gimana pun Mau presiden siapa Mau DPR siapa Kan mereka tetap kerja aja kan Cari duit juga Gitu That's right Oke lah Ebi thank you ya Buat ngobrol-ngobrol ya Thank you We're having me Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye